Kualisi Indonesia Maju K.I.M. Optimis akan memenangkan Pilpres 2024 lewat satu putaran. Ketua Tim Kampanye Nasional Kualisi Indonesia Maju Rosan Roslani yakin pemilih muda akan menjatuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran. Keberadaan Gibran sebagai penamping Prabowo diharapkan dapat menarik suara para pemilih muda. Rosan menyebut dengan adanya Tim Fanta ini diharapkan dapat meraup minimal 70% suara dari pemilih muda. Bersama-sama berjuang karena mereka sangat memahami, sangat mengetahui bahwa untuk memenangkan satu putaran sesuai dengan tekad kami, sesuai dengan tekad para anak muda, ujung tombaknya adalah pemilih muda. Kenapa? Kita ketahui juga dari 204 juta lebih pemilih, itu 55-56% ada di anak muda. Menurut Rosan, memenangkan suara pemilih muda merupakan salah satu kunci kemenangan Pilpres pendatang. Sebab 55% dari 204 juta total pemilih merupakan pemilih muda. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri rakornas relawan Ganjar Mahut yang dihadiri pimpinan organ relawan pendukung sepulau Jawa di G-Expo Kemayoran Jakarta Senin Malam. Dalam pidatonya Megawati meminta relawan agar merapatkan barisan sekaligus tidak perlu takut terhadap aksi sewenang-wenang. Ia meminta relawan untuk memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Dalam acara rakornas, relawan Ganjar Mahfud Megawati menyampaikan pidato sekitar 50 menit dengan penuh emosional di depan relawan pendukung Ganjar. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!